Intro Salam sehat, selamat datang pemirsa di Go Healthy Cara Tepat Hidup Sehat. Ayo, semangat hidup sehat. Saya Udin Law menyambut Anda dan semoga semua dalam keadaan baik-baik saja. Ayo pemirsa, kapan terakhir Anda check up darah? Ayo, supaya kita bisa tahu kesehatan kita yang sesungguhnya itu di dalam. Kualitas darah kita dan kualitas pembuluh darah itu yang utama. Dan kalau misalnya Anda saat ini sedang sakit, apakah itu stroke, apakah itu diabetes, dan penyakit lainnya. Mari saya undang Anda semua untuk bisa datang ke studio. Sama-sama kita bisa ngobrol dan kami berikan solusi yang terbaik untuk Anda. Caranya gampang, email saja, kondisi riwayat kesehatan Anda saat ini. Di sini ya pemirsa, dan semoga kita bisa bertemu. Langsung aja, saya perkenalkan dengan para praktisi kesehatan yang memberikan tips kesehatan untuk kita semua. Ada Mas Boy Abidin, apa kabar Mas? Iya, baik Win. Gimana Win? Badannya keren banget Win. Terima kasih. Kalau mau badannya keren kayak Edwin gini, harus rajin olahraga dan atur pola makan. Dan juga rajin nonton acara Go Healthy ya, karena di sini kita juga akan bagikan informasi menarik mengenai kesehatan. Ada juga Mbak Preti di sini. Saya dan Mas Boy Abidin akan membagikan tips secara tepat hidup sehat. Nah pemirsa, kami hadirkan saat ini juga narasumber kami, yaitu Mas Eko dan Ibu Dwi. Mas Eko, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Mbak Dwi, apa kabarnya? Baik Mas. Sebelum kita panjang lebar, kita cerita dan Mas Eko bisa menceritakan kondisinya saat ini. Ada baiknya kita luruskan dulu beberapa pernyataan yang ada di luar sana Pak. Supaya setidaknya pemirsa bisa tahu yang kebenarannya. Benar atau salah? Pernyataan ini. Semua jenis kolesterol di dalam tubuh berbahaya. Nah, Pak Eko, kira-kira jawabannya benar atau salah? Salah. Salah, kenapa Pak? Karena ada kolesterol yang baik buat tubuh. Namanya apa Pak? HDL. Iya, betul sekali. Jadi pernyataan dari Pak Eko ini pernyataan yang tepat. Jadi pernyataan mengenai semua jenis kolesterol di dalam tubuh berbahaya, ini adalah pernyataan yang salah. Kenapa? Karena ada juga loh kolesterol yang bermanfaat baik untuk tubuh kita. Jadi nih pemirsa di rumah, kalau misalkan lagi periksa kolesterol, itu kan yang diperiksa ada kolesterol total. Lalu nanti ada rinciannya lagi nih, ada LDL, ada HDL, dan triglycerida. Nah, kolesterol total itu merupakan gambaran jumlah dari ketiga kolesterol tersebut melalui ada rumusan hitungannya nih pemirsa. Yang pastinya, ketahuilah jenis kolesterol Anda dengan baik. Kadar kolesterol Anda harus diperiksa secara rutin. Dan tentunya, jangan kolesterol total aja yang diperiksa. LDL-nya, HDL-nya, dan triglyceridanya juga harus diperiksa. Semua jenis kolesterol di dalam tubuh berbahaya adalah pernyataan yang salah. Oke, siap yang kedua? Ini dia pemirsa. Mimisan pertanda hipertensi. Nah, Pak Eko, kira-kira benar atau salah? Benar. Ya, jadi kalau kita bicara mimisan, kita bicara hipertensi. Sebenarnya ini berkaitan dengan bagaimana tekanan darah yang ada dan bagaimana kekuatan dinding pemudara yang ada. Jadi kalau hipertensi itu tekanan akan meningkat. Kemudian, kalau kemudian dinding pemudaranya tidak kuat menahan tekanan darah yang meningkat tadi, dia akan pecah. Nah, pemudara di hidung itu memang lebih tipis, dia lebih mudah pecah. Ya, jadi mimisan yang terjadi pada hipertensi ini merupakan suatu dampak dari tekanan darah yang tinggi tadi. Ya, terjadi pecah pemudara. Tapi terjadian mimisan tidak selalu disebabkan oleh hipertensi. Banyak hal lain juga yang menyebabkan orang terjadi mimisan dengan tekanan darah yang normal. Ya, jadi tetapi kalau ada mimisan kemudian diukur, diperiksa tekanan darah yang tinggi, maka ini adalah dampak dari peningkatan tekanan darah tadi. Jadi kalau pernyataan ini, ya, secara nyata bahwa mimisan pertanda hipertensi ini benar. Ini jawabannya adalah betul. Wah, berhak untuk dapat hadiah nih. Wah, dapat hadiah. Wah, luar biasa. Terima kasih. Lalu kita mulai sudah dapat hadiah. Senang nggak, Pak? Senang. Senang ya? Yes. Pemirsa, mari kita lihat kondisi perjuangan Pak Eko dalam menghadapi struk yang menyerang hidupnya. Ini dia kisah hidup. Eko Budi Wijayana. Ia merasa sangat menyesal. Dulu sudah abai dengan hipertensi. Sebab, akibat tekanan darahnya yang tinggi ini, ia mengalami struk. Eko mengaku, ia sebenarnya sudah tahu punya hipertensi sejak usia 42 tahun. Namun, karena tak ada gejala yang dirasakan, ia menjadi tidak rutin konsumsi obat. Sebagai pekerja lapangan, Eko juga merasa pola hidupnya kurang sehat. Sebab, pola makannya menjadi tidak teratur dan juga sering merokok. Hingga pada Agustus 2022, ketika hendak bangun tidur di pagi hari, Eko sudah tidak bisa merasakan tangan dan kaki kirinya. Semuanya terasa lemas. Sontak. Ia langsung dibawa ke rumah sakit oleh teman-temannya. Dan ketika diperiksa, dokter mengatakan bahwa Eko mengalami struk akibat pecah pembuluh darah di otak. Kini Eko masih berjuang untuk bisa mengembalikan anggota geraknya yang lemah akibat struk. Ia ingin bisa beraktivitas dan produktif lagi seperti dulu. Pak, kalau misalnya saya tanya, tensi yang paling tinggi yang pernah Bapak alami itu berapa, Pak? 180. 180? Bapak masih ingat gejalanya seperti apa waktu 180 itu, Pak? Kalau ke fisik sih enggak ada gejala, Pak. Pusing juga enggak. Justru tidak ada gejala, Pak. Iya, enggak. Kalau misalnya kita lihat saat ini, yang paling berdampak itu apa, Pak? Tangan kiri sama kaki kiri ini lumpuh, sempat lumpuh lemas. Tangan kirinya saat ini maksimal bisa diangkat seberapa tinggi, Pak? Sudah tidak bisa lagi? Iya, udah. Bagian kaki kirinya? Kalau kaki ini sih, lumayan. Bapak masih bisa berjalan? Bisa. Coba kita lihat, Pak, ya. Bapak bisa bangkit berdiri. Coba Bapak berjalan ke arah Mas Boy. Coba kalau itu, apa? Gerogi kalau, Pak. Enggak apa-apa, Pak. Saya ada di sini, Pak. Kalau gerogi jadi lebih kaku, ya betul ya, Pak, ya? Nah, Bapak ceritakan. Yang susah saat ini apa, Pak? Yang sulit saat ini apa? Buat nekuk ini, Pak. Berarti susah untuk menekuknya, Mas Boy, ya? Iya. Kiri, ya. Kiri. Kalau mau melangkah berat enggak? Berat, jadi kaku sih. Mbak Dwi? Mbak Dwi kalau lihat kayak begini, suami yang sudah hidup berapa tahun, Mbak Dwi? 11 tahun. Rasanya bagaimana? Ya, sedih sih sebenarnya. Tapi kan memang ujiannya kan masing-masing ya. Jadi dijalanin aja. Terus bantu terus. Support terus gitu. Oke. Nah, Pak Eko, yang paling berdampak dari kehidupan Bapak setelah terkena stroke ini apa, Pak? Apa ya? Aktivitas kan belum bisa normal lagi gitu. Otomatis ke pekerjaan. Otomatis ke ekonomi. Mengenai penyesalan waktu Bapak terkena stroke, Bapak tahu enggak terkena stroke waktu itu? Sebenarnya kan karena orang tua juga mengenamnya stroke. Begitu kaki saya, tangan saya lemas, kayaknya stroke ini. Nah, berarti Bapak sadar waktu itu. Ya, sadar. Nah, waktu Bapak sadar, itu rasanya seperti apa, Pak? Rasanya sempat frustasi sih. Putus asa gitu. Kok ya gini gitu. Bisa-bisa sembuh lagi apa enggak gitu. Normal lagi apa enggak gitu. Ada perasaan gitu. Oke. Nah, ini kalau kita telusuri, Bapak ini kan pernah dianjurkan dokter untuk minum obat tertentu. Tapi ternyata katanya Bapak ini minumnya sembarangan dan tidak rutin. Kenapa, Pak? Ya, karena kan perasaannya cuma tensinya saja yang tinggi, tapi enggak berefek ke pusing, apa-apa enggak ada gitu. Karena merasa masih sehat gitu ya? Iya, masih sehat. Bahkan Bapak kan tiba-tiba mimisan, Pak. Iya. Apakah di situ Bapak masih bisa melihat bahwa saya baik-baik saja? Waktu itu kan pertama mimisan, dibawa ke rumah sakit, di tensi, tensinya normal di rumah sakit itu. Oke, jadi Bapak bilang, oke saya masih sehat. Iya, terus besoknya saya MCU untuk kerja kan, MCU tensinya tinggi. Tingginya seberapa pangkanya? 180 per 100 lah. Iya, itu kegawat darurat. Nah, sebelum kita melakukan syuting ini, kita sempat melakukan pemeriksaan kesehatan kepada Bapak Eko dan Ibu Dwi. Dan ini adalah hasilnya. Tolong dijelaskan para praktisi kesehatan, apakah mereka dalam kondisi baik-baik saja atau tidak? Enggak, tetap enggak. Tensinya masih di atas normal, normal kan 120 per 80, Bapak di 138, hampir 140 per 90. Lalu pas satu diperiksa, gula darahnya ini juga ternyata ada kenaikan atau keningkatan gula darah. Ini gula darahnya sampai mencapai 208. Dalam arti, kalau misalnya sudah lewat dari 200, untuk angka gula darah sewaktu atau yang tidak melaksanakan puasa, maka ini kita sebut dengan kategori diabetes. Jadi, PR-nya masih banyak nih Pak. Terlebih lagi, sebenarnya Bapak itu sudah punya loh gejalanya. Jadi pada saat tadi perbincangan, Mas Edwin bilang, oh ini silent killer nih. Buat saya sebenarnya Bapak itu ada gejalanya, yaitu Bapak pernah mimisan. Nah, mungkin pemirsa di rumah nih banyak yang pernah mengalami mimisan, tapi abai. Karena dikiranya, oh itu cuma gangguan hidung. Padahal itu merupakan gambaran dari kualitas pembuluh darah kita. Jadi mimisan ini biasanya bisa terjadi dari dua tempat, dari depan maupun dari belakang. Kalau yang dari depan, ini pembuluh darahnya kecil-kecil, halus-halus, paling rapuh satu tubuh kita. Itu kita sebut dengan plexus kiselbah. Nah, biasanya ini yang terjadi kalau mimisan di depan ini pada anak-anak karena suhunya panas. Tapi bukan berarti ketika dewasa masih mengalami demikian, bukan sama seperti yang pada anak-anak gitu. Biasanya kalau misalkan pada kasus hipertensi ini mimisannya lebih ke mimisan yang di belakang. Jadi banyak bahkan pemirsa di rumah ada yang merasakan gejala mimisan berulang sampai ketelen ke mulut dikeluarkan. Nah, itu biasanya mimisan yang ada di belakang. Itu kita sebut dengan epistasis posterior. Nah, itu khas sekali pada penderita hipertensi. Jangan diabaikan. Jangan cuma merasa bahwa, oh ini kan gangguannya pada hidung. Enggak, karena itu merupakan gambaran kualitas pembuluh darah Anda sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Sadar Pak Eko, stroke ini bukan akhir dari segalanya. Masih ada harapan, masih ada upaya yang Bapak bisa lakukan. Mungkin dibantu juga dengan Ibu Dwi. Sekali lagi, bahwa menjaga kualitas darah-pembuluh darah ini memang suatu upaya yang terus-menerus kontinu. Dan ini harus dijaga betul dan harus terkendali dengan baik. Dilengkapi tadi empat pilar pola hidup sehat dan dilengkapi dengan penggunaan teknologi laser. Jadi pemeriksa di rumah harus lebih waspada nih sama kualitas darah dan pembuluh darah Anda. Yang pertama, lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Jangan abaikan hasil MCU. Udah ada hasilnya, harus dikonsultasikan kepada dokter atau tenaga ahli agar bisa mendapatkan penanganan yang tepat. Jaga empat pilar pola hidup sehat. Hindari aktivitas-aktivitas tidak sehat. Contohnya merokok maupun mengonsumsi alkohol. Setelah itu semua dikerjakan untuk menghindari diri Anda. Terjadinya komplikasi seperti stroke, serangan jantung, dan juga gagal ginjal. Anda dapat menambahkan upaya tambahan yaitu teknologi laser yang dapat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah Anda. Teknologi laser yang kita perbincangkan adalah alat kesehatan dari dokter laser. Ataupun ecolaser ultimate dari Gogomo. Praktis dan mudah digunakan, bisa terapi di mana saja dan kapan saja. Cukup gunakan di garis pergelangan tangan kiri sebanyak 2 kali sehari dengan durasi 15-60 menitan. Sinar laser akan menyenari pembuluh darah nadi dan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan. Dokter laser maupun ecolaser akan menstimulasi tubuh untuk mengoptimalkan produksi nitric oxide. Manfaatnya banyak, dapat melenturkan dan melebarkan pembuluh darah kita. Serta mencegah terjadinya agregasi trombosit dan darah kental. Untuk Anda yang hingga kini belum memiliki keluhan kesehatan, justru lebih baik jika juga menggunakan dokter laser sekarang juga. Sebagai salah satu upaya optimal untuk mencegah datangnya penyakit. Saatnya jadikan ecolaser maupun dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Bagaimana cara mendapatkannya? Hubungin nomor yang tertera di layar kaca Anda pemirsa. Nanti call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dan jika sudah memiliki dokter laser ataupun ecolaser, Anda dapat berkonsultasi gratis dengan dokter jika dibutuhkan. Produk dokter laser dan ecolaser ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah hanya ada di GoGo Mall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun ecolaser dari GoGo Mall. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di GoHealthy, cara tepat, hidup sehat. Didukung oleh Berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstra vaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan aku laser dan dokter laser hanya di GoGo Mall. Pemirsa masih bersama kami di GoHealthy, cara tepat, hidup sehat. Pemirsa, bagaimana pola makan Anda? Melihat keadaan Pak Eko, narasumber kita kali ini, kita harus belajar bahwa ternyata kondisi stroke ini tidak hanya menyerang orang-orang yang usia yang tua sekali. Di usia produktif pun demikian. Jadi perlu kita jaga terutama dari pola makan. Pak Eko, dari pola makan nih. Pak Eko suka makan ikan nggak? Kalau dari kecil dulu kan kampung saya kampung nelayan. Jadi saya hobi. Mantap itu Pak. Berarti ikan makan ikan laut ya? Iya. Nah Bapak, tahu bedanya nggak kita makan ikan laut dengan ikan air tawar? Kurang tahu. Kurang tahu. Saya boleh kasih tahu Pak ya? Iya boleh. Nah jadi ternyata ikan laut itu mengandung omega-3 yang sangat tinggi. Nah kalau Anda lihat di sini, semuanya adalah jenis ikan laut. Ikan laut ini ciri khasnya apa? Oromanya amis. Karena dia berlemak tinggi, mineralnya juga tinggi. Omega-3 ini bagus banget untuk merelaksasikan pembuluh darah kita Pak. Jadi memang sebaiknya kita banyak makan ikan. Terutama ikan laut. Kalau Anda lihat di sini, ini adalah horse mackerel atau sabah. Ikan Jepang. Tapi kalau di sini bisa diganti dengan tenggiri atau tongkol. Itu adalah jenis ikan yang tinggi omega-3-nya. Omega-3 ini penting kenapa? Karena dia adalah lemak esensial yang diperlukan tubuh karena kita tidak bisa produksi sendiri. Makanya kita harus ambil dari makanan. Ikan laut ini jangan juga digoreng berulang-ulang kali, nanti omega-3-nya rusak. Makanya kalau kita di Indonesia kita sering dibakar, di steam atau di kukus adalah yang terbaik. Namun kebanyakan kita makan ikan air tawar. Ikan air tawar ini terlalu tinggi omega-6 dan omega-9-nya. Omega-3-nya lebih rendah. Dengan demikian, kalau terlalu banyak dikonsumsi ya Pak, nanti kolesterol baik kita ditekan. Dan kolesterol buruk kita menjadi naik. Itulah sebabnya perlu kita seimbangkan. Pak Eko, kalau lihat dulunya sebelum Bapak sakit, pola makannya seperti apa sih? Senang kopi karena berokok. Oh kopi, jadi kopinya sehari bisa berapa gelas Pak Eko? Dua gelas, bisa lah. Minimal dua gelas. Minimal dua gelas. Oke, sudah minimal dua gelas, ini kopinya manis atau bagaimana? Manis. Manis, nah itu. Nah Ibu Dwi, ngeliat kondisi Bapak makannya kan berantakan nih. Dan juga pola tidurnya sering begadang. Sering kerja di luar kota dalam jangka waktu yang cukup lama. Sebagai seorang istri khawatir atau enggak Ibu? Khawatir sih Mas. Oke. Jadi saya nggak bisa pantau gitu apa yang makanannya yang masuk. Tapi kalau Bapak lagi di rumah, yang masak siapa? Saya kadang. Ibu yang masak. Di rumah tetap ada gorengan Ibu? Ada, ada pasti. Jadi Ibu prihatin, tapi Ibu tidak bisa melakukan hal yang baik sebenarnya ya? Iya. Tahu sebenarnya kurang baik ya. Tapi, apa? Emang suka gitu. Emang suka. Nah ini pemirsa, tadi sebelum melakukan pengambilan gambar, juga kita sempat melakukan pemeriksaan kolesterol dari Ibu Dwi. Yang bilang kalau misalkan makanan gorengan tuh enak ya Bu, ya betul ya Bu ya. Suka ya Bu ya. Dan benar nih, ternyata kolesterol tinggi. Ada di angka 229. Melebihi batasan maksimalnya, yaitu angka 200. Jadi kalau misalkan udah lebih dari 200, maka itu kita sebut dengan kolesterol tinggi. Ini tensinya agak tinggi ya? Iya, tensinya 131 per 77. Harus hati-hati nih, karena sekarang ini kan udah masuk ke dalam kategori pre-hipertensi. Ketika kita memasuki masa menopause, maka kenaikan tekanan darah ini bisa terjadi. Jadi kalau misalkan tabungan Ibu sudah ada di angka 131 per 77, maka nanti pada saat menopause itu bisa lebih tinggi lagi loh. Bisa masuk ke kategori hipertensi. Jadi harus ada upaya yang Ibu lakukan. Kita kasih solusi ya, sebenarnya kalau untuk kasusnya Pak Eko dan juga untuk Ibu yang sudah mulai potensial untuk juga masalahnya ada kolesterol yang tinggi. Nanti hati-hati Ibu, tekanan darah Ibu bisa meningkat juga. Ini adalah masalah kualitas darah dan darah. Jadi kalau kita bicara elastisitas puluh darah, ini ada satu zat yang sebenarnya diproduksi oleh tubuh kita yang disebut dengan nitric oxide. Kita lihat ilustrasinya nih Mas Edwin ya. Jadi ini adalah molekul-molekul nitric oxide. Molekul-molekul ini akan mengalir dalam sirkulasi di dalam tubuh kita. Kemudian dia akan membuat, nah ini kita lihat gambaran molekul nitric oxide ini akan mengalir dalam pemudara kita. Kemudian membuat dini pemudara kita menjadi lebih elastis, lebih lebar. Dan dampak tadi nitric oxide ini akan terus menurun dengan buah hidupnya tidak sehat. Menurun keadaan nitric oxide. Dan kalau penurunan nitric oxide ini akan menyebabkan pemudara ini akan menjadi kaku. Di sini kakunya ya? Ya, akan menjadi kaku, akan menebal, kemudian juga akan ada terjadinya plak ya atau penimbunan lemak di sana. Jadinya sempit sekali ya? Ya, jadi proses peradangan karena ini akan berdampak pada aliran darah yang menjadi tidak lancar. Ini akan membuat tekanan darahnya akan meningkat. Kita lihat di sini dampak dari keadaan nitric oxide yang menurun. Nah ini persis nih keadaannya bapak side ini. Bisa tegak Pemudara. Ini terlihat tidak baik. Kemudian lihat pembuluh darahnya juga akan menjadi kaku dan tekanan darahnya akan terus meningkat. Ya, di samping itu juga saturasi oksigen pun juga akan menurun. Ya, artinya oksigen tidak bisa diahlirkan, dihantarkan ke seluruh bagian dari tubuh kita. Kemudian gambaran EKG-nya pun jadi tidak baik ya. Dan kemudian nitric oxide ini ya dengan bantuan teknologi laser, dia akan dioptimalkan lagi, akan ditingkatkan kembali. Ya, dengan keadaan nitric oxide yang meningkat, ini kita lihat ada tiga sinar warna laser ya. Ada laser merah, ada sinar biru, dan ada sinar kuning. Nah, kita lihat ini dengan panjang gelombang yang tertentu, dia akan mengalir pada sirkulasi darah kita, dan ini akan membuat darah-darah yang menggumpal tadi di sirkulasi darah ini akan terurekan. Keadaan nitric oxide pun juga akan meningkat kembali ya. Kemudian dampaknya pembuluh darahnya akan menjadi lebar, menjadi lebih elastis, dan ini akan berdampak, lihat, pada tampilan. Kemudian pembuluh darah kita lihat, ya, dia akan lebih lentur, lebih elastis, lebih lebar, dan tekanan darahnya akan bisa terkendali dengan baik. Saturasi oksigen, penghantaran oksigen akan menjadi lebih baik. Jadi sel-sel tubuh kita bisa bermotabolisme dengan baik, bisa menghadirkan energi lebih baik lagi. Kemudian gambaran rekam jantung, ek-gagam jadi lebih baik. Kalau kita lihat di sini, lihat, ya, inflamasi akan bisa diturunkan, tekanan darah dibuat normal. Fungsi seksual juga akan lebih baik, kemudian stem cell, faktor daya ingat, memory, kemudian faktor risiko terjadinya Alzheimer, ya, kerusakan pada jaringan otak, membuat memori kita menurun, ini juga akan bisa diturunkan dengan kadar nitrokset yang meningkat tadi. Ya, jadi teknologi laser ini diharapkan bisa membantu. Tentunya harus dilengkapi juga dengan empat pilar pula hidup sehat, rajin melakukan pemisahan kesehatan secara berkala, kemudian mengikuti anjuran dari praktik kesehatan atau dokter. Iya, betul. Tadi teknologi laser yang dijelaskan oleh Mas Boy, ini kan digunakan pada area pergelangan tangan, nih. Tapi bisa dilihat, nih, Pak Eko, Bu Dwi, dan pemirsa di rumah, ini gambarannya digunakan pada area pergelangan tangan, sehingga sinar lasernya, yang tadi adalah laser merah, sinar biru, dan sinar kuning, ini akan menyinari pembuluh darah besar di pergelangan tangan kita, sehingga nitroksetnya akan dioptimalkan kembali produksinya dan dibawa ke seluruh aliran tubuh kita. Nah, selain itu, ini juga teknologi laser ini ada ekstensinya, di mana ada aksesoris tambahan, bisa digunakan secara intranasal. Intra artinya di dalam, nasal artinya rongga hidung. Maksudnya, digunakan di dalam rongga hidung, gunanya apa? Untuk mengoptimalkan kembali, menjaga kualitas darah dan pembuluh darah, terutama di area kepala kita. Untuk Pak Eko, bisa membantu mencegah struk berulam, bisa membantu proses pemulihan menjadi lebih baik lagi. Dan kalau misalnya untuk Ibu Dwi, ya memang belum memiliki keluhan apapun dari komplikasi. Komplikasi-komplikasi seperti Pak Eko, itu justru gunanya untuk mencegah. Ya, untuk mencegah dan menjaga. Menjaga apa? Menjaga fungsi memori, daya pikir, dan daya ingat, agar tetap terjaga sampai ke usia lanjut. Ada tips nih, mungkin buat pemirsa di rumah juga sama ya. Mungkin kalau nggak di sisi kiri atau di sisi kanan, kita bisa sama-sama praktekkan gerakannya. Bapak, silakan praktekin juga. Ini sisi kiri, coba dibantu topang dengan sisi yang kanan. Nah, angkat naik. Satu. Nah, lakukan ini 15 kali gerakan. Dua. Nah, silakan Bapak lakukan, ya. Setiap kali lakukan minimal 15 gerakan. Sehari lakukan tiga kali. Setelah itu, tambah lagi dengan menggunakan teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation pada sisi yang mengalami kekakuan dan kelemahan. Tadi Pak Eko kan pada sisi kiri ya, Pak ya. Jadi pada saat bapak latihan seperti ini, bapak pasang teknologi NMES pada lengan atas atau lengan bawah yang ada di sisi kiri. Gunanya apa? Pada saat dibantu, diangkat, ada latihan tambahan untuk sisi sebelahnya. Ini digerakkan, ditambah lagi. Juga ada kontraksi pasif yang terjadi berkat bantuan teknologi. Harapannya adalah pemulihannya bisa dipercepat. Sama, yang tungkai juga demikian. Jadi kalau misalkan Pak Eko nih saat ini tungkai kirinya masih mengalami kesulitan untuk diangkat, itu bisa dibantu dengan menggunakan teknologi NMES. Ini banyak sekali anggota masyarakat Indonesia yang juga memakai teknologi laser dan juga NMES. Dan kondisi badannya, kondisi tubuh kesehatannya menjadi jauh lebih meningkat. Mari kita lihat, ini cerita dari kisah mereka. Saya mempunyai darah yang tinggi itu sampai di angka 200. Kemudian gula darah pun tinggi di angka 350. Nah, awal stroke itu saya sulit tidur. Awalnya tangan kanan saya tidak bisa digerakkan. Lemes. Kualitas tidur saya jadi enak. Berangsur membaik pemulihan saya. Kondisi tangan saya sudah bisa diangkat. Berjalan ya Alhamdulillah sudah seperti orang normal. Jadi, kami mau support Bapak atas nama Google Mall dan juga Google Healthy. Ini kita serahkan kepada Bapak. Terima ya Pak ya. Terima kasih. Salamin saya dan katakan saya mau sehat. Saya mau sehat. Saya bisa sehat. Saya bisa sehat. Saya pasti sehat. Saya pasti sehat. Amin. Pak, kira-kira ada sesuatu yang mungkin di ucapkan kepada Google Mall dan Google Healthy. Kita dukung Bapak dengan teknologi laser. Silahkan Pak. Semoga dengan teknologi laser ini saya bisa pulih normal kembali seperti sedangkan dan bisa bekerja. Amin. Gunakan sekarang juga teknologi laser. Ecolaser Ultimate merupakan pelopor alat kesehatan yang dilengkapi dengan teknologi low-level laser dan teknologi NMES, neuromaskular electrical stimulation dalam satu alat. Lasernya bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Dan juga nih, disarankan bagi Anda yang punya masalah diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi. Kalau terastasi, komplikasinya pun terhindari. Sementara teknologi NMES, neuromaskular electrical stimulation bermanfaat untuk menjaga, menguatkan, memelihara masa otot. Dan juga disarankan untuk para penderita struk yang mengalami kelemahan pada bagian tubuh harapannya ketika otot dan sarafnya distimulasi membantu perbaikan ataupun fungsi gerak yang lebih baik. Untuk Anda yang belum punya keluhan kesehatan justru lebih baik jika menggunakan teknologi laser sekarang juga sebagai salah satu upaya optimal untuk mencegah datangnya penyakit. Saatnya jadikan ekolaser maupun dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Ayo, hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda saat ini juga. Nanti call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dan jika Anda sudah memiliki dokter laser ataupun ekolaser Anda dapat berkonsultasi dengan dokter jika dibutuhkan. Produk dokter laser dan ekolaser altipatnya asli berkualitas, bermanfaat, bergaransi serta terdaftar di pemerintah hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser maupun ekolaser dari Gogomol. Kualitas darah menentukan kualitas hidup jadi segera atasi masalahnya, cegah komplikasinya. Terima kasih Pak Eko, terima kasih Ibu Dwi terima kasih juga para praktisi kesehatan untuk tipsnya hari ini dan terima kasih untuk Anda semua pemirsa yang sudah setia bersama kami di Go Healthy episode kali ini. Pemirsa kami selalu terbuka untuk kritik dan saran dari Anda. Oleh karena itu, kirimkan kritik serta saran Anda melalui email di bawah ini. Sampai bertemu di episode Go Healthy selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.